Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kerasi VSM Oke, apa kabarnya teman-teman semuanya Semoga kalian dalam keadaan sehat walafet Amin, sip Di video kali ini saya akan melanjutkan konten kemarin teman-teman Tentang unit M306 The Cobra ya Ya ini unit X9 yang sudah di upgrade Sudah di custom jadi slamsuit ya Berserta aksesorisnya Oke, di konten kali ini saya akan membongkar Atau menjelaskan bagaimana sih sistem slamsuit di unit X9 ini Dan apa saja yang dirubah Oke, nah ini unitnya seperti ini teman-teman Nah ini yang belum lihat unit review unit X9 ini Bisa dicek saja Di video sebelumnya ya Sudah saya review semuanya Nah di konten kali ini saya akan membongkar Ini dalamannya seperti apa sih Apa saja yang di upgrade Dan sistem slamsuit itu seperti apa teman-teman Oke, langsung saja kita pindahkan Kameranya Oke guys, jadi Saya akan jelaskan Bagaimana sih sistem slamsuit itu ya Nah disini saya mengadopsi sistem slamsuit dari unit Desert Eagle M47 atau W74 ya Lupa ya M47 ya kalau nggak salah ya Nah seperti ini teman-teman Ini dalamannya Ini bodi bagian kanan Sudah dilapisi ya Ya kanan kiri sudah dilapisi Ini pakai Seng atau kaleng bekas thinner Saya lem disini Saya bentuk Ini sebelumnya Dikasih plastisin Dalamnya sudah terhasin ya Bagian sini nih Bagian sini sudah terhasin Begitu juga untuk Semuanya sebelah kanan Nah ini sistem slamsuitnya Seperti ini teman-teman Jadi saya menggunakan Double trigger Eh, double shear ini Maaf Ini double shear Dan saya lepas dulu bagian silinder dan piston Double Ini safety nya saya pasang Cuma sudah saya custom Ini double trigger Nah ini teman-teman Oke teman-teman bisa melihatnya Disini ada dua trigger Tek 9 yang saya jejer Jadi saya lebih mengutamakan Membobok ke kiri ya Jadi nggak center Di center kan ya Jadi membobok bagian kiri saja ya Yang untuk menempatkan Sear set Atau trigger Dan sear baru ya Ini saya menggunakan PVC Untuk dudukan si springnya Spring sear nya Saya spring sear nya itu Kita bikin Sistemnya sama Kayak punya di setigel Yaitu kanan-kiri Dan maju-mundur loh Depan-belakang Sorry Depan-belakang Bertujuan Biar mereka itu Tidak saling Nyangkut ya Saling terkait ya Disini juga Dikasih spacer Seperti ini Saya kasih jarak Dan dikasih Silikon oil ya Biar licin ya teman-teman Seperti ini Nah ini Licin sekali ya Seperti itu Nah jadi Sistem kerjanya itu Sederhana teman-teman Sistem kerjanya itu Sederhana Sebagaimana Sear set Menahan Si piston ya Seperti itu Oke Kita demo kan Kita pasang dulu Nah ini Sebelum ini pasang Si piston Si piston Dan silinder Juga saya Ubah ya Saya upgrade Ini Lebih cenderung Ke kiri ya Nih ke kiri Nih piston Si santolan piston Saya tambah Dua kali lipat Dari yang normalnya ya Si disini juga Saya kasih stopper Ini fungsi Stoppernya itu Buat menekan Si trigger Yang sebelah kiri ya Di silindernya ya Saya tanam kawat Biar kuat ya teman-teman Oke Jadi seperti ini Nah sedangkan si Sistem safety locknya ini Saya pasang Biar tidak terjadi nabrak Atau ya Sebagaimana fungsinya Sistem safety Triggernya ya Si unit tek 9 Cuma saya cuak Sebelah kirinya ya Biar yang trigger Sebelah kiri itu Tidak Memapas Apa Tertahan oleh si Sistem safetynya itu Seperti itu teman-teman Oke Kita pasang Jadi sistem kerjanya seperti ini Jika Si Kita kokang unitnya Oke Jika kita kokang unitnya Ke belakang seperti ini Otomatis kan Maaf Nah Si Sirnya kan menahan Kedua sirnya kan menahan Si cantulan pistonnya Atau pistonnya ya Nah pada saat Kita menekan Nah ini Pada saat kita menekan Dia Tidak akan Tertekan Sebagaimana Mestinya Unit tek 9 Kalau si kokangannya itu Belum kita majukan full ya Itu sistem safetynya Jadi Sistem safetynya itu Untuk Apa Sistem safetynya itu Masih Berfungsi Sebagaimana Mestinya Dan Si Sini Ada tonjolan Di Apa Di Silinder Itu menekan Si sir bagian Kiri ya Si sir tambahannya itu Teman-teman Oke Disini Sir tambahannya itu Sir double nya itu Sudah off Sorry Sudah off Nah ini Seperti ini Oke Rada ribet ya Saya fokuskan Biar teman-teman Paham Ini Silinder Maju full Sebelah kiri Trigger Ketekan ya Otomatis Sir off Jadi Sir sebelah kiri itu Tidak menahan Si piston Sedangkan Sir sebelah kanan Masih menahan Si piston ya teman-teman Jadi Untuk Meng-off kan Kita Sebagaimana Mestinya Kita memencet Si trigger Untuk Meng-off kan Atau Melontarkan Si piston Agar maju ke depan Seperti ini Menunduk Si piston Akan Maju Sorry Oke Saya Respet ya Oke Seperti ini Nah Ini harus Ke depan Si teman-teman Nah Seperti ini Tuh Jadi Intinya Si Aduh Si silinder Maju ke depan Seperti ini Nah Si trigger Nunduk Menceng ya teman-teman Nah Seperti ini Nah Seperti itu Otomatis Dua-duanya Akan nunduk ya Nah Untuk slamshoot Nah Itu yang normal Tadi ya Untuk yang normal Kalau yang slamshoot Sorry Pating cepat Ya Karena emang Harus di Ya Kalau bisa bikin Body clear Itu lebih gampang ya teman-teman Menjelaskannya Lebih transparan ya Nah ini Karena Sebelah kiri Sebelah kan harus ditahan Seirnya ya Oke Saya zoom Oke Jadi Begitu Si ini Nah ini Misalkan kokangan sudah klik ya Ini gak usah dibundulkan Nah susah Kita tekan Untuk sistem Apa Sistem Slamshootnya ya Begitu Kokang depan Di kokang depannya Kokangannya Di fullkan Mentok ke depan Kita pegang trigger Kita pencet trigger Otomatis Si Safety nya itu kan ketahan ya Dia gak embalik ke sini ya teman-teman Dia gak embalik Nah Dia gak embalik Begitu Kita kokang ke belakang Oke Si Seir sebelah Kiri Dia on ya Dia on Nah On seperti ini Nah ini Slamshootnya akan bekerja Dengan Adanya si Ganjalan ini Jadi begitu Ditekan ke depan Dia akan Main ya Si Seirnya ya Sorry Susah banget ya teman-teman Ini kalau gak center Soalnya gak gerak sih Oke Ini lepas dulu Nah seperti ini Nah seperti ini teman-teman Nah seperti itu ya Jadi si silindernya itu Berfungsi Menggerakkan Si trigger Sebelah kiri Dan menggerakkan Si sirnya akan Off ya Seperti itu teman-teman Oke Semoga teman-teman bisa memahaminya ya Memahami sistem Slamshootnya Intinya sederhana sih Kalau trigger sebelah kanan Kita gerakkan dengan jari Trigger sebelah kiri Kita gerakkan dengan Si Silinder Untuk Meng Otomatiskan Ibaratnya Untuk Meng-slamshootkan Kita harus tekan Si trigger Sebelah kanan Trigger utamanya Seperti itu teman-teman Oke Semoga Bisa dipahami ya teman-teman Sistem kerja Slamshootnya Jadi yang harus diperhatikan itu Ya ini Si piston Dan silinder Sudah di Custom ya Ini juga Sudah pasang Hop up TDC Ini karetnya Karet gas Ini karet gas Silikon ya teman-teman Yang warna putih Oke Inbarnya 25 cm Pakai tembaga Oke Disini perkuat Resin semua ini Di bawah sini juga resin Lalu saya plastisin Untuk meredam Meredam lah Itu agak-agak berat juga ya Seperti itu teman-teman Oke Dalamannya Seperti itu teman-teman Oke Semoga Cukup ya Penjelasannya ya Jika ada yang bisa Jika ada yang masih belum Dipahami Bisa ditanyakan Di kolom komentar teman-teman Nah Kembali lagi ya Seperti ini posisinya Oke Nah Seperti itu teman-teman Semoga Teman-teman bisa Memahaminya Sistem slamsuit Apa Sistem slamsuitnya Di unit TEC 9 Itu Saya meniru Sistem slamsuit Dari unit DE ya Atau Desert Eagle M47 ya Yang SK itu Yang slamsuit Yang fenomenal Pada zamannya Sekarang juga masih fenomenal Itu sih unitnya ya Unit Unit Goib Unit langka Katanya sih ya Saya belum pernah memilikinya Itu harganya Lumayan katanya sih Spring tapi Mantep ya Itu ada slamsuitnya Oke Seperti itu Semoga teman-teman Bisa memahami Cara slamsuitnya Teman-teman bisa Mengembangkannya Atau Meng-improve-nya Meng-inovasikannya Di unit-unit lain Semua unit Yang rival Atau SMG Seperti ini Itu Bisa lah Di slamsuit Yang mau AK M416 Atau SG Shotgun ya Atau Si SIG 559 Itu bisa di slamsuit Oke Semoga Kontennya bermanfaat Teman-teman Buat semuanya Bisa dipraktekan di rumah Seperti itu teman-teman Oke Yang terima kasih Saya ucapkan Buat yang sudah menyimak Videonya sampai selesai Nggak skip-skip Bisa memahaminya Oke Terima kasih Yang bisa Yang belum Memahaminya Bisa Komen-komen Di bawah Atau ada pertanyaan Yang lainnya Oke Terima kasih Yang sudah menonton Ditonton juga Video lainnya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam kerasi Sampai jumpa di video